PEMBICARA 1 Untuk itu, Dinas Sosial Tabalong berencana menambah pembangunan lembaga kesejahteraan sosial anak non-panti. Pembangunan difokuskan pada beberapa kecamatan yang belum memiliki lembaga kesejahteraan sosial anak non-panti, seperti Kecamatan Muara Uya, Haruai, Bintang Ara, dan Muara Harus. Pembangunan ditarget mulai dijalankan 2019 mendatang, dan LKSA nantinya diawasi langsung penyuluh sosial masyarakat. Ada beberapa kecamatan yang belum punya lembaga kesejahteraan sosial anak non-panti, misalnya di Muara Uya, kalau Jaru sudah ada petiasuhan di Jaru, di Madonia, kemudian di Haruai juga belum, Bintang Ara belum. Kalau Kelua sudah ada, Benulawas juga belum, Muara Harus belum. Nah ini tahun depan kita minta di sana membuat lembaga sosial baru, sehingga anak-anak yatim, anak terlantar yang dipelihara oleh neneknya, yang notabene neneknya adalah keluarga tidak mampu. Nah ini harus kita perhatikan betul ini, supaya anak ini benar-benar bisa bangkit, menjadi orang yang juga dapat perhatian khusus. Sementara ini setiap anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA perharinya mendapatkan uang saku 15 ribu rupiah, dan anak juga difasilitasi pakaian sekolah, pakaian ibadah, dan fasilitas penunjang kebutuhan anak lainnya. Purnama Sari, Tivita Balong melaporkan.